Jadwal Timnas Putri Indonesia vs Australia dalam gelaran Piala AFF Wanita 2022 Grup A berlangsung pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, di Binan Football Stadium, Filipina, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Garuda Pertiwi membutuhkan kemenangan demi menjagakan selolos semifinal. Timnas Putri Indonesia bertekad tampil lebih baik lagi. Mereka selalu gagal menuai angka maksimal selama 2 penampilan awal. Helsyama Esharoh dan kawan-kawan tumbang 4 gol tanpa balas melawan Thailand pada penampilan perdana. Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022, anak-anak merah putih kemudian bermain imbang 1-1 kontra Malaysia pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Rudy Eka Priyambada, arsitek tim mengaku kecewa berat dengan hasil laga ini. Pasalnya, sejumlah keputusan dari sang pengadil lapangan dianggap keliru. Kendati demikian, skuad Garuda Pertiwi kini sudah siap menatap pertandingan selanjutnya. Rudy Eka pun berharap pada anak asuhnya untuk bisa tampil lebih apik lagi demi memburu kemenangan perdana. Kami benar-benar kecewa dengan hasil pertandingan ini, rasanya tidak adil karena ada keputusan wasit yang tidak tepat. Tapi inilah pertandingan, di laga selanjutnya saya akan fokus mengembalikan mental para pemain. Kami kalah hari ini namun harus lebih baik di laga selanjutnya, ucap Rudy Eka, dikutip laman federasi, sementara calon lawan ialah tim sekelas Australia. Di atas kertas, Indonesia memang masih kalah jauh kualitasnya dengan The Matildas. Akan tetapi, tim besutan Melissa Andreata itu tidak menurunkan skuad utama alias tim Nas U23 saja. Selama bermain di Piala AFF Wanita 2022, performa Charlotte Grant dan kawan-kawan juga tidak terlalu mentereng. Australia mempunyai raihan yang sama dengan Indonesia, satu angka dari dua kali pertandingan. Jika berdasarkan data statistik tersebut, skuad Garuda Pertiwi memiliki peluang yang sangat terbuka untuk bisa menciptakan raihan poin penuh perdana sekaligus menjagakan slolos semifinal di ajang tersebut. Skor head-to-head Indonesia vs Australia berdasarkan skor head-to-head, Indonesia pernah menyerah 18-0 kontra Australia pada hajatan Piala Asia Wanita 2022 lalu. Artinya, skuad Garuda Pertiwi juga layak tetap mewaspadai kekuatan calon lawan meskipun menampilkan pemain yang berbeda. Sektor pertahanan bakal menjadi perhatian serius bagi tim Nas Indonesia agar tidak kembali kebobolan dengan skor cukup besar.